Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back to my channel di video kali ini saya ingin menjelaskan kenapa mesin Satria FU sepet panasnya oke nanti akan saya jelaskan tapi sebelumnya jangan lupa bantu like comment share dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke kita langsung saja guys Nah di depan saya ini ada Satria FU 150 dan ini sering panas atau cepet panas mesinnya Nah itu disebabkan karena pendinginnya guys ini ini bukan radiator tapi ini oil color color Nah oil color ini sebagai pendingin ya guys ya yang menyebabkan mesin Satria FU cepet panas itu oil color nya itu biasanya rusak guys nah caranya mengatasi ini guys di sini kan ada sirip-sirip cara memperbaikinnya seperti ini nah cara memperbaikinya seperti ini hai 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 Oke kita telok Hai Nah ini kan rusak ya ya ini rusak meledot kipas goro-goro yang bengkel aja nih guys buah pas nyepot bau-bau-bau terseketa tapi kipas deh yak ini liatnya api nah ini perlu ditandani guys penyebabnya ya itu guys pokoknya ini ini rusak mesinmu musti gampang panas soalnya ini pendingin ya ini jenis oil color bukan radiator tapi oil color ini dalam angin dalam oli seperti cara nentang-nentang ini guys cara benerinya kita harus memakai open kecil atau test pen ya open kecil terus saya sudah mengganggu ini bekas jepitan atau alat cili-cili ini bahwa ini akan nyukil ya ini aku mengganggu tes pencil ini cara ini benernya kita nyetoknya ini itu terlihat ini guys ini di dalam angin dan pendingin nah ini kutu telatet ini sirip ini balik penyok-penyok guys nah ini caranya ini masalahnya penyebabnya montormu tentang panas ini kira-kira nah caranya ini mudah guys ini gampang penting telatet ini telatet lagi gugali montredew kudu telatetnya yoo nah juta tipe malas guys ini gampang aja caranya itu sekarang ini bisa di cek pendingin olinya ya guys ya kita udah sama diganti filter pendingin olinya murah harga nih guys paling 10 euro nih ini ngangguk cepitan ya bekas cepitnya boku nah ini kita penderin deh sih penyok-penyok ini guys soalnya mungkin pernah tak kawan yang bengkel guys mpuh lali aku ntar-ntar nih apa tak tinggal lah sih ini kira-kira tuh wengoknya mungkin ketatap mpuh kawal apa menurut bengkelnya orang teliti alias ngawur ini aku pas aku ngerti disaat nih bengkel ya tak komplain deh tapi berupa gak kurang ngerti ya guys ngerti-ngerti aku bisa ngomong mah oke seluruh salaknya keren guys cara ini ya ini montormu gampang panas itu gurek ini jadi permasalahan ya ini cara ini gurun ini kita ini ini penting ini ini perjalanan jawa gurun sampai ato itu mesinnya panas kayak kebakaran ini penyebabnya jadi kita benakkan sampai bolong ya bolong yang ini sembrojol benerah mam petang ini ini penting sekali lor penting bantu like komen share dan subscribe ya subscribe gratis suram bayar ini gotong royong lah sesama manusia ya 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 alam ini musim-musim virus ini Indonesia lagi gak sehat ini ini kutu teraten ya lor ya pen hasilnya maksimal tapi gak sampai ke telaten ya kawin penggel lagi itu kawan-kawan aku gratis kawan-kawan aku gratis kebetulan-kawan ya tau ya ngel-ngel dikian mau ini masuk rapi kita nanti sawang sirkulasi udara ini mampet ini ini mesin motor tentang panas oke tadi studi mening penyebab yoi kire saya ikan tiki kisiroto anggel ini kipi kipu meletot terakar baruan kipu mungkin sungguh ngarep di seo ngarep ini kipu abot ini aduh re re cebol ... kipu nanjeng rusak mancet panggilan ini eh sesuai bengkel serat tanggung jawab belas bengkelnya ratliti akhirnya dan dijamin mesinnya oke cukup sekian dulu video hari ini terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih